Tuan Tua Du, Du Yan, dan tujuh bendahara tamu keluarga Du berlutut di tanah, menggigil. Ini karena Komandan Kilin, yang memimpin mereka, benar-benar menyebut Feng Hao sebagai raja. Komandan Kilin tidak mungkin salah tentang di mentirk. Sejak kapan giliranmu mempertanyakan tirk ini? Feng Hao memelototi Kilin, dan Kilin segera bersujud di tanah alih-alih berlutut dengan satu kaki ketika dia merasakan tekanan kuat yang dilancarkan Feng Hao terhadapnya. Kilin juga dapat memastikan bahwa ini benar-benar di mentirk. Entah itu penampilannya atau tekanan kuat yang dilepaskan barusan, siapa lagi yang bisa melakukannya selain di mentirk. Namun, satu-satunya perbedaan adalah di mentirk ini tampaknya tidak memiliki aura iblis semacam itu. Aku tidak berani, kata Kilin dengan hormat. Para komandan ini tidak akan berani mempertanyakan di mentirk bahkan jika mereka diberi seribu nyali. Apalagi panglima iblis mengatakan bahwa panglima itu terkenal kejam. Lepaskan sekitar seratus orang dari keluarga Du yang mengonsumsi pil pemakan roh, kata Feng Hao. Ah! Kilin tercengang. Ini adalah prajurit yang dia temukan untuk di mentirk. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Bukankah dia bilang dia ingin menaklukkan dunia? Kilin melihat bahwa Feng Hao sepertinya tidak bercanda. Dia bertanya-tanya apakah di mentirk memiliki keturunan di sini selain 18 generasi. Tapi ini tidak mungkin. Rumor mengatakan bahwa di mentirk lahir dari langit dan bumi. Kapan dia punya keturunan? Du yang dan Tuan Tuadu semakin bingung karena Feng Hao sama sekali tidak terlihat seperti di mentirk. Tuan Tuadu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Feng Hao sebelumnya. Dia mengatakan bahwa bahkan komandan pun harus berlutut padanya. Dia tidak menyangka hal itu benar. Dapat dilihat bahwa identitas Feng Hao benar-benar sama dengan di mentirk, tetapi di mentirk yang telah kehilangan sebagian ingatannya. Akankah di mentirk kehilangan ingatannya? Tuan Tuadu telah memikirkan pertanyaan ini, dan jawaban yang dia berikan sepertinya. Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa melepaskannya? Kilin bertanya dengan ragu. Karena mereka terlalu lemah, kata Feng Hao. Tetapi pil pemakan roh itu sendiri sangat kuat. Ia hanya perlu menyerap kekuatan makhluk hidup. Kilin pusing karena ramuan pemakan roh awalnya disempurnakan oleh Raja Iblis sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui efek dari ramuan pemakan roh? Feng Hao terdiam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Kilin, Saya hanya ingin mengatakan, apakah Anda akan melepaskannya atau tidak? Pencari? Raja Iblis. Raja Iblis Raja secara pribadi bertanya. Bagaimana mungkin dia tidak melepaskannya? Lalu dia memberi isyarat kepada Du Monarch untuk melepaskan mereka. Sekarang Kilin meminta mereka untuk melepaskan orang-orang. Mereka khawatir Feng Hao. Tidak, mereka khawatir di mentir keakan marah. Jika mereka benar-benar melepaskan orang-orang ini, Feng Hao, Sang Raja Iblis, akan tahu bahwa Du Yan telah berbohong kepadanya. Pil pemakan roh mereka akan segera selesai, kata Tuan Keluarga Du. Kamu berani untuk tidak taat. Mata Kilin tiba-tiba menunjukkan niat membunuh. Dia maju selangkah dan, dengan keras, tubuh Tuan Keluarga Du terbang keluar. Dia memuntahkan setegup darah. Kakek, Tuan Tua, Du Yan dan Kaisar bela diri peringkat dua lainnya ketakutan. Mereka segera bergegas maju untuk mendukung Pak Tua Keluarga Du. Tapi, mereka menyadari. Tuan Tua Keluarga Du telah meninggal. Wah! Du Yan menangis. Ayahnya baru saja terluka para oleh seseorang, dan sekarang, kakeknya dibunuh oleh pemimpin angkatan darat. Dalam sekejap, Du Yan memasuki kondisi mengamuk. Basis budidaya penguasa agung setengah langkahnya meledak, dan Aura Kuno melonjak. Hmm. Saat itu juga, mata Kilin menunjukkan sedikit keterkejutan, dan kemudian ekspresinya berubah suram. Kurang ajar. Kilin menegur dengan marah, beraninya kamu secara diam-diam menyerap sumber kehidupan dari pil pemakan roh. Dan, pil pemakan roh yang kamu serap berasal dari Dewa Kuno. Mati. Kilin kaget dan marah. Dia tidak menyangka keberuntungan Du Yan begitu baik sehingga dia benar-benar bisa menemukan seseorang yang berasal dari Dewa Kuno. Keberuntungan ini sangat menantang surga. Kemudian, dia dengan tegas mencoba membunuh Du Yan karena dia bisa menyerap sumber kehidupan di tubuh Du Yan. Pembudidaya setan memang seperti ini. Melahap, melahap, dan melahap lagi. Misalnya, komandan iblis, yang tahu berapa banyak sumber kekuatan kehidupan yang telah mereka konsumsi seumur hidup. Tentu saja, mereka pasti tidak menyerap pil pemakan roh yang disempurnakan oleh Dimentir. Itu terlalu merendahkan. Mereka biasanya menyerap asal-muasal para penggarap kuat itu. Dengan cara ini, budidaya mereka dapat meningkat dengan cepat, dan itu jauh lebih dapat diandalkan daripada pil pemakan roh. Kilin merasa jika dia bisa menyerap sumber kehidupan Du Yan, mungkin ada harapan untuk budidayanya meningkat lebih jauh. Dia akan menjadi ahli alam tertinggi yang kuat. Kaisar Agung setengah langkah, Kaisar Agung, Dewa Ilahi, Tertinggi, Jenderal Ilahi. Dan Kilin sekarang berada di alam Raja Ilahi, sehingga menjadi komandan salah satu dari 120 komandan iblis di bawah Raja Iblis. Jika dia bisa menjadi ahli alam tertinggi, dia akan menjadi komandan iblis ke-121 di bawah Dimentir. Berdebar, berdebar. Detak jantung Kilin tiba-tiba bertambah cepat. Untuk menjadi komandan iblis, selangkah lebih dekat ke Dimentir, dia telah melahap makhluk di tempat lain selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia hanya akan datang untuk mengambil pil pemakan roh pada waktu tertentu. Kemudian, saat Kilin hendak bergerak, Feng Hao berkata dengan suara yang dalam, siapa yang mengizinkanmu bergerak? Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Kilin tertegun dan berkata, Raja, dia, dia diam-diam menyerap kekuatan asal Dewa Kuno. Kamu ingin menyerapnya? Feng Hao bertanya. Aku tidak berani. Tubuh Kilin bergetar, lalu kepalanya menggeleng seperti mainan. Baru kemudian dia menyadari bahwa Dimentir dan Monark ada di sini. Bahkan jika dia membunuh Duyan, sepertinya dia tidak bisa menyerapnya. Tahukah kamu dari siapa kekuatan asal dalam tubuhnya ini berasal? Feng Hao mencibir. Siapa? Kilin tercengang. Mengapa dia merasa ketika Dimentir mengatakan ini, ada perasaan bahwa kekuatan asal dalam tubuh Duyan diberikan oleh Dimentir? Kaisar ini, Feng Hao berkata dengan nada meremehkan. Berdengung. Pada saat itu, tubuh Kilin bergetar seperti saringan, dan dia sangat ketakutan hingga dia mundur. Dia tidak menyangka tebakannya benar. Karena Dimentir telah memberi Duyan kesempatan yang begitu besar, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tapi kemudian Kilin berpikir. Karena Dimentir dan Duyan memiliki hubungan yang baik, dia tidak boleh hanya duduk dan melihatnya membunuh lelaki tua keluarga Du. 3472 Kilin sangat panik. Karena dia berada dalam dilema. Ketika dia membunuh lelaki tua dari keluarga Du, Kaisar Iblis tidak ikut campur, jadi dia pikir masuk akal untuk membunuh Duyan. Tapi siapa yang tahu Kaisar Iblis tidak akan membiarkan dia menyentuh Duyan. Dan pada saat ini, tujuh ahli Wu Huang kelas 2 dari keluarga Du, melihat bahwa situasinya tidak tepat, mengambil inisiatif untuk melepaskan lebih dari 100 hosti pil pemakan roh. Namun, pembawa acara Spirit Devoring Pil masih menunggu para ahli rilem marsial royal dari klan Du dengan ekspresi kebencian. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami sedang memulihkan diri, mengapa Anda ingin mengusir kami? Kami bisa memberimu uang. Aku tidak mau pergi, keluarga Du sangat baik padaku. Sekelompok orang mengutuk, tetapi ketika mereka melihat Duyan, mata mereka tiba-tiba berbinar, lalu mereka berlutut. Terima kasih banyak, nona Du. Duyan melihat lebih dari 100 orang memandangnya seolah dia adalah penyelamat mereka, dan untuk sesaat, pikirannya sedikit rumit. Feng Hao menggelengkan kepalanya sedikit. Awalnya dia juga berpikiran sama. Dia berpikir bahwa keluarga Du benar-benar keluarga yang baik hati dan ingin memberikan kesempatan besar kepada keluarga Du. Siapa sangka ada konspirasi besar yang tersembunyi, yang tujuannya adalah merampas kekuatan hidup masyarakat? Apa perbedaan antara ini dan beternak babi? Keluarkan pil pemakan roh dari tubuh mereka dan biarkan mereka pergi, Feng Hao memandang komandan Kilin. Iya. Kilin khawatir Feng Hao akan membunuhnya, jadi sekarang Feng Hao mendapat perintah, dia sangat aktif. Dia ingin menebus kesalahannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Feng Hao membiarkan orang-orang ini pergi, karena itu adalah perintah dari Kaisar Iblis, dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian Kilin menyilangkan tangan di depan dadanya, lampu merah muncul di matanya, dan bola darah merah tua muncul di telapak tangannya. Kemudian gumpalan Kidara keluar dari tubuh lebih dari 100 orang. Apa yang sedang terjadi? Aku merasakan kehilangan nyawa. Sekelompok orang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka segera memandang Duyan dengan gugup dan memohon, Nonadu, selamatkan aku. Untuk apa kamu berteriak? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku menyelamatkanmu? Kilin memarahi. Sekelompok orang segera berkata dengan mata merah, Anda meminta nyawa kami. Bagaimana ini bisa menyelamatkan orang? He he, tahukah kamu bawa keluarga du menerimamu sehingga mereka dapat menyerap esensi kekuatan hidupmu? Kilin tertawa. Bagaimana ini mungkin? Tentu saja mereka tidak mempercayainya. Bagaimanapun, mereka yakin bahwa pria bertopi bambu berbentuk kerucut itulah yang menyerap esensi kehidupan mereka. Kilin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Kamu salah. Tahukah kamu bahwa keluarga du memberimu pil pemakan dewa? Itu dapat merangsang sumber kehidupanmu, tetapi pil pemakan dewa juga akan melahap segala sesuatu tentangmu, termasuk fisikmu. Tubuh. Lalu, pil pemakan dewa akan mengubahmu menjadi iblis. Mustahil. Mereka tidak mempercayai semua ini dan merasa Kilin hanya menakuti mereka. Bagaimana pil obat bisa memakan seseorang? Kamu pikir kami idiot. Meskipun tingkat kultifasi saya tidak tinggi, saya tahu bahwa tidak pernah ada pil di dunia ini yang dapat berubah menjadi iblis. Seorang ahli seni bela diri mencibir. He he. Kilin menyeringai dan menatap ahli seni bela diri yang sedang mencibir. Kamu tidak percaya padaku. Kemudian Anda bisa mengalaminya sendiri. Saat dia berbicara, Kilin memisahkan secercah pemikiran ilahi dan mengganggu penyerapan kidara ahli seni bela diri. Kemudian, ahli bela diri itu tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Dia meratap dan berguling-guling di tanah. Semua orang memandangnya dan menyadari bahwa tidak ada yang mengambil tindakan melawannya. Tapi kemudian, semua orang melihat perut ahli bela diri itu tiba-tiba mengecil, lalu dada, tungkai, kakinya. Semuanya menyusut ke dalam perutnya. Dan semua orang mulai melihat ada pil obat di perut ahli seni bela diri, memancarkan aura abu-abu. Pada saat yang sama, ia menelan daging dan darah orang tersebut. Ah! Ahli seni bela diri dengan hanya kepalanya yang tersisa tidak mati, tetapi seluruh tubuhnya benar-benar ketakutan. Ketika rahang bawah mulai ditelan oleh pil pemakan dewa, tangisan tragis itu akhirnya meredah. Pada akhirnya, semua orang hanya melihat pil obat berwarna merah darah tergeletak dengan tenang di tanah. Hilang! Seseorang hilang begitu saja. Kelompok orang ini benar-benar ketakutan. Dampak visual dari melihat orang hidup menghilang di hadapan mereka dengan mata kepala sendiri sangatlah kuat. Saat semua orang panik, mereka tiba-tiba menemukan bahwa pil pemakan dewa yang telah menyerap ahli seni bela diri mulai berubah. Mulai muncul sebuah tangan, dua tangan, dan kemudian sepasang kaki tumbuh dari pil pemakan dewa. Namun, kulitnya ditutupi dengan tato setan yang tampak seperti urat biru. Itu tidak terlihat seperti orang normal. Mengaum gelombang. Iblis yang berubah dari pil pemakan dewa tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung. Kemudian, lampu merah muncul di matanya, dan dia langsung menerkam sekelompok orang yang ketakutan. Setan! Itu benar-benar iblis legendaris. Jadi beginilah iblis itu muncul. Dia sendiri adalah manusia. Baru pada saat itulah semua orang tahu bagaimana iblis itu muncul, dan mereka juga menemukan bahwa Kilin tidak salah. Setelah itu, Feng Hao melihat iblis yang telah berubah itu. Sekilas, sambaran petir turun dari langit dan menghantam tubuh iblis itu. Dalam sekejap, iblis itu berubah menjadi arang. Mendesis. Saat sekelompok orang melihat pemandangan ini, kaki dan perut mereka gemetar. Mereka sepertinya juga meminum sup obat yang diberikan duyan kepada mereka, mengatakan bahwa sup tersebut dapat meregenerasi daging dan tulang dari kematian. Ini tidak salah, tapi masalahnya adalah mereka telah menjadi iblis tanpa berpikir sendiri. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Duyan, kamu jalang. Kamu jalang, aku akan membunuhmu. Beberapa ahli seni bela diri menatap duyan dengan mata merah, ingin membunuh duyan. Sekelompok sampah. Ekspresi duyan acu-ta'acu, lalu dia mengulurkan sepuluh jarinya. Tiba-tiba, beberapa orang yang bergegas mendekat tertusup kuku duyan, seperti tusuk sate daging panggang. Tiba-tiba, sekelompok orang yang siap membuat onar tidak berani bergerak. Selamatkan kami. Kami tidak ingin menjadi iblis. Sekelompok orang ini memandang ki lin dengan memohon, berharap ki lin dapat terus menyelamatkan mereka. Tapi duyan berkata dengan nada menghina, pil pemakan dewa ini diberikan kepadaku olehnya. Dalam sekejap, wajah sekelompok orang yang memohon juga berubah pucat. Pada akhirnya, duyan dan ki lin bersekongkol. Feng Hao memandang semua ini dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak ikut campur dalam masalah ini. Dia meminta orang-orang ini dibebaskan karena dia tidak ingin orang yang tidak bersalah menjadi setan. Tapi Feng Hao tidak bisa memutuskan tindakan mereka. Selama pil pemakan dewa disedot oleh ki lin, maka, Feng Hao tidak ingin ikut campur dalam hidup dan mati mereka. Ki lin menatap duyan, dan niat membunuh yang kental muncul di matanya. Dari apa yang terjadi hari ini, terlihat bahwa keluarga du telah lama mengkhianatinya. 3473 Ki lin memandang Lin Yu dengan penuh kasih sayang. Karena Feng Hao memintanya untuk melepaskan orang-orang ini, dia melakukan apa yang diperintahkan. Pil pemakan jiwa di tubuh orang-orang itu disedot oleh ki lin, jadi mereka tidak perlu lagi khawatir akan berubah menjadi iblis. Kaisar iblis. Tetapi ketika orang-orang ini mengikuti pandangan ki lin untuk melihat Feng Hao, mereka tidak bisa menahan gemetar. Mereka baru saja mendengar dengan sangat jelas bahwa ki lin mengatakan bahwa pemuda di depan mereka adalah Raja Kaisar iblis, sosok kegelapan yang legendaris. Ah! Sekelompok orang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar hebat. Kemudian, tidak diketahui siapa yang pertama kali lari ketakutan, tapi yang lain juga bergegas keluar dari Kediamandu. Ketika hanya ada Duyan, beberapa ahli wuhuang kelas 2, dan komandan tentara kaisar iblis ki lin di Kediamandu. Sudut mulut Feng Hao akhirnya melengkung menjadi senyuman. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu ku katakan padamu. Feng Hao memandang ki lin. Tubuh ki lin gemetar, dan dia berkata dengan hormat, Raja, tolong beritahu aku. Aku pasti akan mendaki gunung pedang dan terjun ke dalam panci berisi minyak mendidih. Berhenti, yang ingin ku katakan padamu adalah, sebenarnya, aku bukan kaisar iblis, Feng Hao terkekeh. Petik 2 tanya 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 petik 2. Ki lin terkejut, lalu dia tersenyum pahit dan berkata, Raja, tolong jangan bercanda, orang-orang sudah dibebaskan. Du Yan juga memandang Feng Hao dengan heran. Komandan tentara kaisar iblis ki lin telah menentukan bahwa Feng Hao adalah kaisar iblis, tetapi dia sendiri mengakui bahwa dia bukan. Kenapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Saat Feng Hao hendak membuka mulutnya untuk berbicara, awan gelap tiba-tiba turun dari langit di atas rumah keluarga du, dan aura tebal dan agung tiba-tiba turun. Kemudian, aura iblis yang menakutkan memenuhi area tersebut. Kaisar iblis. Ketika ki lin melihat pemandangan ini, bola matanya hampir keluar. Dia melihat fenomena aneh di langit, lalu menatap Feng Hao. Seluruh dirinya hampir tercengang. Ketika Feng Hao mengatakan bahwa dia bukan kaisar iblis, ki lin tentu saja tidak mempercayainya, karena dia benar-benar pernah melihat kaisar iblis sebelumnya. Selanjutnya, aura yang keluar dari tubuh Feng Hao persis sama dengan aura kaisar iblis. Tapi sekarang, apa yang terjadi dengan awan kesusahan dan aura iblis agung di langit? Itu seharusnya milik Raja Iblis, kan? Ketika Feng Hao melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sejenak. Dari kelihatannya, kaisar iblis hendak turun ke dunia fana. Feng Hao tidak menjelaskannya sama sekali. Dia yakin bahwa ketika Raja Iblis datang nanti, dia pasti akan memberikan penjelasan yang masuk akal kepada ki lin. Aura iblis yang kuat ini membuat du yan dan ahli wuhuang lainnya di halaman bergidik. Kemudian, di tengah awan gelap di langit, seberkas cahaya hitam menembus tanah dari cakrawala, dan sesosok tubuh perlahan turun dari berkas cahaya tersebut. Gedebuk! Ki Lin bersujud di tanah. Kali ini, dia benar-benar percaya bahwa Feng Hao bukanlah kaisar iblis, karena sosok di pilar cahaya memberinya aura yang sangat familiar. Seolah-olah dia baru saja melihat ayahnya. Kemudian, Ki Lin memikirkan bagaimana dia telah ditipu oleh Feng Hao, dan kemarahan yang tak terkendali muncul di dalam hatinya. Tapi, dia merasa bahwa dia bukan tandingan Feng Hao. Jadi dia menanggungnya. Dia dengan hormat menyambut sosok di pilar cahaya hitam. Ketika sosok hitam keluar dari pilar cahaya hitam, apakah itu Duyan, Feng Hao, atau beberapa ahli wuhuang kelas 2, mereka semua sangat terkejut. Orang ini sepertinya diukir dari cetakan yang sama dengan Feng Hao. Satu-satunya perbedaan adalah ada tanda setan hitam di antara alis pemuda itu. Komandan Iblis Lin Zhou, Komandan Legion ke-12, Ki Lin, Sapa Raja. Ki Lin berkata dengan hormat. Tapi pemuda berjubah hitam mengabaikan Ki Lin, dan kemudian berubah menjadi awan aura iblis hitam, menyapu ke arah Feng Hao. Kemana pun ia melewatinya, ruang itu terkoyak, dan tubuh fisik Ki Lin terkorosi sedikit demi sedikit di bawah invasi aura iblis ini. Ah! Ki Lin melolong sedih, matanya dipenuhi ketakutan, tapi segera. Api kehidupan di matanya berangsur-angsur memudar, dan seluruh esensi dan sumber kehidupannya diserap oleh pemuda berjubah hitam. Duyan dan ahli Wu Huang kelas 2 lainnya menyadari bahwa situasinya tidak benar, dan ingin melarikan diri, tetapi kemanapun aura iblis pergi, tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Mereka baru mengambil dua langkah ketika diserang oleh aura iblis, dan esensi serta sumber kehidupan mereka menjadi makanan bagi pemuda berjubah hitam. Anda dan saya benar-benar berasal dari sumber yang sama. Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan Kaisar ini? Kaisar iblis hanya memperhatikan Feng Hao, dan semua kehidupan dan kematian di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Feng Hao tertawa dan berkata, kamu terlalu tidak tulus. Karena kamu ingin bekerja sama denganku, kamu harus datang sendiri. Tetapi kamu hanyalah tiruan yang terbentuk dari aura iblis, dan kamu pikir kamu layak bekerja sama denganku. Klon sudah cukup. Klon Kaisar iblis berkata, dan dengan lambayan tangannya, aura iblis langit dan bumi menutupi ruang ini, membuka domain miliknya di luar hukum. Selanjutnya, Feng Hao menemukan bahwa kediaman keluarga Du telah menghilang, dan sekitarnya dipenuhi dengan pemandangan api penyucian. Ada makhluk hidup yang meratap di dalam, dan segala jenis suara tidak ada habisnya, mengganggu pikiran seseorang. Namun, hati Feng Hao sekuat batu besar, dan dia tidak tergerak sama sekali. Semuanya hanyalah ilusi, dan selain itu, dia menganggapnya sangat lucu. Kaisar iblis telah membentuk tiruan di Linzou, dan dia mencoba menekannya. Itu sungguh konyol. Feng Hao melambaikan tangannya, dan menggunakan hukum langit dan bumi Linzou. Hukum bertabrakan dengan aura iblis yang terwujud, dan setelah desas-desus singkat, Feng Hao langsung menghancurkan domain yang dibentuk oleh klon kaisar iblis. Semua ratapan dan pemandangan api penyucian menghilang, dan jejak kejutan melintas di mata klon kaisar iblis. Kamu sebenarnya telah menguasai hukum dunia Linzou. Klon kaisar iblis tidak terus menyerang, karena setelah Feng Hao menunjukkan kemampuannya, dia tahu bahwa tidak perlu terus menyerang. Menguasai hukum Linzou, setidaknya. Di dunia ini, Feng Hao sama dengan Lin Yu, mereka berdua berada di atas dunia ini. Meskipun aura iblisnya tidak terpengaruh oleh hukum Linzou, pada akhirnya, dunia ini bukan miliknya. Saat penguasa ini datang, barulah kita bisa membicarakan kerjasama. Tangan kanan Feng Hao menyerang, dan kekuatan langit dan bumi berubah menjadi tangan raksasa yang secara langsung menghancurkan klon kaisar iblis menjadi berkeping-keping. Menarik, kaisar ini sangat menantikan untuk bertemu denganmu lebih banyak lagi. Saat klonnya menghilang, suara kaisar iblis bergema di ruang ini. Pada saat yang sama, aura iblis yang dilepaskan klon tersebut tidak menghilang, tetapi berubah menjadi 12 naga iblis yang melonjak ke segala arah benua. Ketika Feng Hao melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit tenggelam karena ke-12 naga iblis ini pada akhirnya menjadi masalah. Dia menduga naga iblis ini mungkin bergabung dengan 11 komandan yang tersisa dan komandan iblis. Jika itu terjadi, mereka akan mendapat masalah besar. Meskipun dia dan Lin Yu dapat menekan mereka. Tanpa menjadi penguasa alam semesta sejati, tidak ada cara untuk melenyapkan iblis-iblis ini hanya dengan satu pikiran. Ini karena aura iblis kaisar iblis mengandung hukumnya dan tidak terpengaruh oleh hukum dunia Linzou. Jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh mereka. Setelah aura iblis menghilang, warga kota siang merasa seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana saat mereka keluar rumah untuk merayakannya. Setelah itu, mereka menyadari bahwa keluarga Du, yang telah menjadi dermawan selama 100 tahun, telah hancur berantakan. Desir-desir. Pada saat yang sama, penjaga kota dari kediaman tuan kota siang bergegas menuju kediaman keluarga Du. Mereka menyadari bahwa keluarga Du telah hancur dalam satu malam dan semua orang hilang. Ketika mereka melihat seorang pemuda berdiri di reruntuhan keluarga Du, mau tak mau mereka merasakan rasa simpati. Mereka merasa bahwa pemuda itu harusnya adalah orang yang selamat dari keluarga Du. Karena keluarga Du adalah keluarga kaya dengan sejarah 100 tahun dan sangat terkenal di kota siang, tidak ada yang tahu siapa anggota keluarga Du. Sekarang setelah keluarga Du pergi, ada seseorang yang berdiri di luar reruntuhan. Jelas sekali bahwa dia adalah orang yang selamat dari keluarga Du. Lagi pula, tidak ada orang luar yang akan melihat reruntuhan keluarga Du dengan emosi yang begitu dalam. Saya turut berbela Sungkawa, Tuan Mudadu. Kapten penjaga kota yang bertugas membersihkan tempat kejadian memandang Feng Hao dengan simpati dan hendak menepuk bahu Feng Hao. Siapa yang tahu bahwa sebelum dia bisa menyentuh tubuh Feng Hao, dia dikirim terbang sejauh 70 hingga 80 meter dan mulutnya berbusa. Terkesiap. Adegan ini mengejutkan para penonton dan penjaga kota. Mereka bahkan tidak melihat Feng Hao bergerak, tetapi penjaga kota dikirim terbang. Feng Hao awalnya berpikir tentang bagaimana sebelas komandan tentara dan jenderal iblis akan tumbuh setelah mendapatkan aura iblis dari klon dewa iblis. Siapa yang tahu seseorang akan mencoba mendekatinya. Feng Hao awalnya akan mengabaikannya, tetapi ketika pihak lain ingin menepuk pundaknya. Feng Hao sedikit tidak senang. Dia membuatnya tampak seolah-olah dia sangat akrab dengannya, jadi Feng Hao tidak menyembunyikan budidayanya. Menghadapi kekuatan absolut, sudah sangat bagus jika penjaga kota hanya muntah darah. Namun, Feng Hao juga dapat melihat bahwa penjaga kota sebenarnya cukup mampu. Budidayanya mungkin berada di antara peringkat ketiga dan keempat. Di kota prefektur kecil seperti ini, hal itu sudah sangat terpuji. Namun, ahli martial king peringkat tiga atau empat bahkan tidak bisa mendekati tubuh Feng Hao. Beberapa orang yang sadar memandang Feng Hao seolah-olah mereka melihat hantu. Siapa ini? Kapan keluarga du memiliki ahli yang begitu menakutkan? Bahkan seniman bela diri kelas tiga atau empat tidak bisa dekat dengannya. Orang Suci Fana kelas 1 atau Kaisar Agung setengah langkah yang legendaris. Mulai sekarang, keluarga du akan terhapus dari dunia ini. Istana Tuan Kotamu akan menghitung orang-orang hilang di dalam perbatasan. Orang-orang hilang ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga du. Setelah Feng Hao menyelesaikan kalimatnya, dia mengambil langkah maju dan melayang ke langit, menghilang ke dalam reruntuhan keluarga du di kota Siyang. Pada saat yang sama, di istana Tuan Kota-Kota Siyang, seorang pria parubaya tiba-tiba mendengar suara tepat di sebelah telinganya. Setelah beberapa saat terkejut, dia mengertakkan gigi dan berkata, teman-teman, gali semua informasi tentang keluarga du. Para pengkhianat, keluarga du akan lenyap dari dunia ini. Tuhan memberkati kota Siyang kita. Setelah Feng Hao meninggalkan kota Siyang, dia memilih arah salah satu aura iblis. 12 aura iblis datang dari segala arah, tetapi Feng Hao ingat lokasi umum mereka. Oleh karena itu, dia merasa selama dia mengikuti arah aura iblis, dia pasti dapat menemukan salah satu komandan tentara. Akan lebih baik lagi jika itu adalah komandan iblis. Arah pertama yang dituju Feng Hao adalah timur. Kali ini, dia tidak memilih berjalan atau menunggang kuda. Sebaliknya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang melintasi langit. Di malam hari, seorang anak melihat seberkas cahaya di langit dan bersorak, Meteor, itu meteor. Buatlah permintaan, aku ingin membuat permintaan. Feng Hao melintasi pegunungan, sungai, dan lautan, serta kerumunan orang. Akhirnya, dia mendarat di sebuah kota kuno yang tampak sangat besar jika dilihat dengan mata telanjang, mengambang di kehampaan. Feng Hao tidak memilih mendarat di kota karena akan terlalu mencolok. Sebaliknya, ia terus menyamar sebagai anak yang hilang. Dia berencana menggunakan trik yang sama lagi. Ini karena tidak mungkin menemukan klan keluarga yang bekerja untuk Komandan Legiun Raja Iblis dengan cara yang begitu terbuka dan terbuka hanya dengan menjadi kuat. Dia harus menunggu pihak lain memperlihatkan ekor rubahnya sebelum dia dapat menemukan Komandan Tentara atau Komandan Iblis. Kota besar semacam ini adalah cara paling nyaman untuk menyembunyikan identitas seseorang. Ini karena ada berbagai macam orang dan klan. Terlalu mudah bagi Panglima Tentara untuk mengembangkan keluarga yang bekerja untuknya. Ini juga alasan mengapa Feng Hao memilih untuk tinggal di sini. Setelah Feng Hao menyembunyikan auranya, dia tampak seperti seniman bela diri biasa. Dia mengantri untuk diperiksa dan memasuki kota. Namun, setelah Feng Hao dan kelompoknya memasuki kota, seseorang mendekati mereka dan bertanya apakah mereka tertarik mencari pekerjaan di kota tersebut. Kerja apa? Feng Hao bertanya. Siapa lagi yang ada di keluargamu? Apakah ada banyak saudara laki-laki dan perempuan? Orang itu bertanya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sendirian. Aku tidak punya ikatan. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, mata orang itu berbinar, dan sikapnya menjadi lebih antusias. Haha, ambisi pria ada di mana-mana. Aku mengagumimu, orang itu tertawa. Feng Hao tersenyum dan menatap pria parubaya yang tampak seperti seorang germo. Niat dingin muncul di hatinya. Pria di depannya bertingkah seperti gelandangan atau orang yang riang untuk suatu eksperimen khusus. Hal ini membuat Feng Hao dengan mudah memikirkan sebuah masalah. Mungkinkah orang ini menjadi pembawa acara pil pemakan roh untuk komandan tentara? Apakah kamu ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sini? Jika tidak, saya akan mencari di tempat lain. Feng Hao dulunya adalah aktor pemenang penghargaan, dan kemampuan bermain perannya sangat luar biasa. Kini dia menyamar sebagai rakyat jelata miskin yang sedang mencari pekerjaan. Pada pandangan pertama, dia benar-benar terlihat seperti orang biasa yang tidak dipedulikan siapapun bahkan jika dia mati. Iya, tentu saja ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi tubuhmu agak lemah sekarang, jadi kamu harus pergi bersamaku ke mansion. Setelah kamu pulih, aku akan memberitahumu apa yang perlu kamu lakukan. Tapi selama periode ini, kamu juga akan dibayar. Pria parubaya itu merasa tidak ada yang bisa menolak perkataannya. Feng Hao tahu bahwa tebakannya hampir tepat sasaran. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit terkejut di dalam hatinya karena dia baru saja memasuki kota, dan ada orang yang ingin dia menjadi pembawa acara dari pil pemakan roh. Terlihat banyak orang yang dibawa pergi oleh orang seperti ini untuk menjadi tuan rumah dari pil pemakan roh dan akhirnya menjadi iblis. Bagus sekali, di mana rumahmu? Feng Hao bertanya dengan serius. Tunggu sebentar, karena benda ini membutuhkan orang yang cukup banyak. Tunggu sebentar lagi, kata pria parubaya itu. Di saat yang sama, matanya dengan cepat melirik orang-orang yang memasuki kota. Dia jelas sangat pandai mengenali orang. Kemudian, pria parubaya itu menemukan dua pria muda yang sedikit ceroboh, dan dia langsung menyapa mereka dengan senyuman. 3.475 Feng Hao menyaksikan pria parubaya itu dengan antusias memperkenalkan pekerjaan kepada orang-orang yang memasuki kota. Tidak lama kemudian, dia merekrut 12 pemuda yang tampak seperti serigala yang sendirian. Dengan kata lain, mereka sendirian. Orang-orang ini adalah tuan rumah terbaik untuk pil pemakan jiwa. Bahkan jika mereka menghilang, tidak ada yang tahu. Selain itu, Feng Hao juga sangat penasaran ke mana perginya orang-orang yang telah berubah menjadi iblis ini. Jika mereka tidak meninggalkan Lin Zhou, maka mereka harus bersembunyi di sudut Lin Zhou. Tapi yang aneh adalah, Lin Yu, sebagai master dari Lin Zhou, sepertinya tidak mengetahui hal ini. Pada saat yang sama, pria parubaya itu melihat bahwa dia telah memperoleh cukup banyak hal hari ini. Dia tersenyum pada Feng Hao dan 12 pemuda kuat dan berkata, tubuhmu sedikit lemah. Para pemuda saling memandang. Mereka begitu kuat namun lemah. Bagaimanapun, mereka adalah leluhur marsial peringkat keempat. Paling tidak, mereka akan diperlakukan seperti penjaga keluarga kaya dan berkuasa. Mereka semua adalah seniman bela diri yang menjelajahi dunia. Tidak masalah di mana mereka berada, selama ada sumber daya untuk mereka tanam. Jadi ketika pria parubaya itu menemukannya barusan, dia berpikir bahwa itu tidak masalah selama masih ada tempat bagi para pahlawan untuk menggunakan skill mereka. Tapi begitu mereka tiba, orang ini mengatakan bahwa tubuh mereka lemah. Apa maksudnya? Ketika pria parubaya itu melihat tatapan semua orang, dia tersenyum dan berkata, jangan salah paham. Meskipun kalian semua adalah seniman bela diri tingkat 4, kalian bukan siapa-siapa di kota Raja Surgawi. Tempat yang akan saya bawa adalah sebuah tempat di mana kamu bisa dengan cepat menjadi lebih kuat. Terkesiap. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Dengan cepat menjadi lebih kuat. Apa yang begitu kuat? Namun, pria parubaya itu tidak salah. Heaven King City adalah kota terbesar di wilayah timur. Ada begitu banyak orang suci fana peringkat pertama sehingga mereka bahkan tidak dapat menghitungnya dengan dua tangan. Penguasa kota, Raja Langit, adalah orang seperti Kaisar Agung. Dia adalah eksistensi yang bahkan bisa bersaing dengan Kaisar Sia Agung. Jadi, leluhur marsial peringkat keempat memang tidak terlalu kuat di kota Raja Surga. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, semua orang merasa bahwa pria parubaya itu benar. Tubuh mereka masih lemah. Tuan, bisakah kita pergi? Kedua belas pemuda itu sangat tertarik. Mereka tidak sabar untuk pergi ke tempat yang disebutkan pria parubaya itu. Hanya Feng Hao yang berdiri di samping. Dia jelas salah satu orang yang ingin dibawa pergi oleh pria parubaya itu, tapi dia berpura-pura menjadi pengamat. Namun, itu masuk akal. Eksistensi di levelnya pada dasarnya adalah penonton dari segala sesuatu di dunia. Ketika tiba waktunya untuk bergerak, dia akan bergerak sesuka hatinya. Kalau begitu ayo pergi. Pria parubaya itu kemudian membawa Feng Hao dan kedua belas pemuda itu ke kediaman besar di kota Raja Surgawi. Rumah ini tidak bisa dianggap sangat mewah, namun di kota Raja Surgawi, di mana setiap jengkal tanah bernilai emas, untuk memiliki rumah seperti itu, terlihat bahwa fondasi dan kekuatan kotanya cukup dalam. Kota Raja Surgawi adalah kota terbesar di Gritsia. Itu jauh lebih makmur daripada ibu kota kekaisaran. Legenda mengatakan bahwa salah satu kaisar manusia pernah ingin menjadikan istana kekaisaran sebagai ibu kota-kota Raja Surgawi, tetapi penguasa kota-kota Raja Surgawi pada saat itu langsung menolaknya. Pada saat itu, pertempuran antara kaisar manusia dan penguasa kota-kota Raja Surgawi begitu sengit hingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Pada akhirnya, kaisar manusia sedikit lebih rendah. Sejak saat itu, kota Raja Langit menjadi kota kebebasan, dan tidak dibatasi oleh kekuasaan kekaisaran Gritsia. Namun, kota Raja Langit masih memiliki peraturan dan regulasinya sendiri, dengan penguasa kota Raja Langit sebagai intinya. Siapapun yang masuk ke kota kebebasan harus mematuhi aturan kota Raja Surgawi. Selain itu, identitas penguasa kota-kota Raja Surgawi biasanya Raja Surgawi. Pria parubaya itu membawa Feng Hao dan kedua belas pemuda itu ke klan keluarga besar. Itu adalah salah satu dari sepuluh klan kuno teratas di kota selatan kota Raja Surgawi, klan Mo. Ketika Feng Hao mengetahui bahwa klan ini disebut klan Mo, dia tiba-tiba teringat pada seseorang yang Du Yan sebutkan sebelumnya, Mo Wentian. Du Yan bahkan mempertanyakan Feng Hao apakah dia orangnya Mo Wentian. Siapa kepala klan Mo ini? Setelah Feng Hao memasuki kediaman klan Mo, kehendak ilahi langsung menyelimuti seluruh klan Mo. Dia memiliki pemahaman sederhana tentang keseluruhan kekuatan klan Mo. Ada 16 Wu Huang kelas 2, 4 Sagemortal kelas 1, dan 1 Kaisar Agung setengah langkah. Formasi ini sudah sangat menakutkan. Setidaknya, sekte ini jauh melampaui sekte nomor 1 di wilayah selatan Gritsia, sekte Dewa Beladiri. Feng Hao sedikit penasaran dengan Kaisar Agung setengah langkah di klan Mo, tapi dia berpikir bahwa orang ini tidak mungkin kepala klan Mo, kan? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Haha, pertanyaan ini. Saya juga tidak tahu. Seketika, Feng Hao dan kedua belas pemuda itu tercengang. Bukankah kamu anggota klan Mo? Salah satu pemuda bertanya dengan ragu. Aku tidak mengatakan bahwa aku adalah anggota klan Mo. Aku hanya melakukan sesuatu untuk klan Mo. Aku akan memperkenalkan kalian kepada klan Mo untuk menjadi penjaga tingkat tinggi. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, tidak ada yang disembunyikan. Bagaimanapun, mereka sudah masuk. Adapun apa yang ingin dilakukan klan Mo, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya perlu memungut sedikit biaya layanan dari klan Mo. Ketika para serigala yang sendirian ini mendengar bahwa menjadi penjaga tingkat tinggi di kota selatan kota Raja Surgawi adalah pekerjaan yang bagus, mereka merasa bahwa itu adalah pekerjaan yang bagus. Oleh karena itu, tidak masalah apakah pria parubaya itu adalah anggota klan Mo atau bukan. Bagaimana dengan metode untuk menjadi lebih kuat dengan cepat? Seseorang bertanya. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku, Suekai, terkenal di kota selatan. Jika aku bilang kalian bisa menjadi lebih kuat, maka kamu pasti bisa. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Pada saat ini, seorang tetua berambut putih dari klan Mo menerima Suekai. Pada saat yang sama, dia memeriksa Feng Hao dan kedua belas pemuda itu. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Feng Hao. Tetua berambut putih itu segera mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu membawa orang biasa masuk? Klan Mo kita tidak membutuhkan orang seperti itu. Orang ini pintar. Dia bisa menjadi pelayan di klan Mo. Bagaimana dengan dua belas lainnya? Mereka semua ahli alam marsial leluhur peringkat empat. Kata Suekai dengan nada mengjilat. Penatua berambut putih itu mengangguk sedikit dan berkata, secara keseluruhan, mereka baik-baik saja. Namun, kita masih membutuhkan lima puluh tujuh orang. Kita seharusnya dapat menemukan semuanya dalam waktu setengah bulan, bukan? Suekai mengangguk berulang kali dan berkata, Elder Mo, jangan khawatir tentang saya. Saya jamin Anda akan puas. Hem. Tetua berambut putih itu mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa batu roh bermutu tinggi dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Suekai. Setelah Suekai menerima batu roh, dia langsung terlihat sangat bersyukur. Kemudian, dia membungkuk dan mundur. Sepertinya orang ini adalah pedagang manusia, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman. Dia awalnya mengira Suekai adalah anggota klan Mo, tapi pada akhirnya, dia menjualnya ke klan Mo. Penyelundup manusia ini sangat baik. Bahkan dia, penguasa dunia, telah diculik. Feng Hao sangat jelas bahwa jika dia tidak salah menebak, klan Mo ini mungkin adalah klan di bawah komandan pasukan, atau dia adalah salah satu komandan pasukan di mentir. Meskipun Suekai tidak tahu siapa pemimpin klan Mo, Feng Hao merasa bahwa Mo Wentian mungkin memiliki hubungan dekat dengan klan Mo ini. Kenapa kalian semua masih berdiri di sana? Kalian berdua belas, ikuti dia ke penjaga dan lapor. 3.476 Setelah murid keluarga Mo mengusir ke dua belas pemuda itu, tatapan Penatuamo tertuju pada Feng Hao. Kali ini, Penatuamo tidak merasa bahwa Feng Hao adalah seorang ahli super yang menyembunyikan kultifasinya, tetapi dia memiliki pengaturan lain. Penatuamo berkata, Dari mana asalmu? Siapa namamu? Feng Hao ran, dari Sekte Dewa Beladiri wilayah selatan, kata Feng Hao. Awalnya, dia ingin menggunakan nama Feng Hao secara langsung, tetapi setelah memikirkannya, dia adalah penguasa dunia. Karena dia memilih untuk menyembunyikan budidayanya, dia akan menggunakan identitas lain. Nama Feng Hao tidak bisa dicap dengan label lain. Karena kamu bisa bergabung dengan Sekte ini, kamu harusnya berkultifasi, kan? Tapi melihatmu, kamu tidak terlihat seperti itu. Penatuamo bertanya. Saya berpartisipasi dalam uji coba dan kehilangan kultifasi saya, jadi saya datang ke kota Raja Surgawi untuk mencari nafkah, kata Feng Hao. Perjalananmu masih panjang untuk mencari nafkah, jaraknya 108 ribu mil. Penatuamo hampir tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Baiklah, saya tidak akan menanyakan hal ini. Kebetulan di sini ada sesuatu yang sangat cocok untuk Anda lakukan. Anda beruntung. Saat dia berbicara, Penatuamo menatap Feng Hao dengan penuh arti. Apa itu? Feng Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memperhatikan bahwa tatapan Penatuamo sepertinya benar-benar berpikir bahwa dia beruntung, memberinya perasaan bahwa sekelompok orang yang menjadi penjaga tingkat tinggi tidak beruntung. Tentu saja, jika mereka semua menjadi tuan rumah dari pil pemakan roh, maka mereka memang tidak beruntung. Sueke itu mengatakan bahwa kamu pintar. Kenapa aku tidak menyukainya? Tapi ini lebih baik. Bantu saya memantau seseorang. Mata Eldermo sangat dingin, dan nadanya sangat serius. Wajah Feng Hao tenang, dan tidak ada riak di hatinya. Penatuamo ini tidak berbeda dengan anak kecil di matanya. Meskipun dia adalah orang suci fana kelas 1, dia hanya bisa menjentikkan jarinya. Penatuamo melihat bahwa ekspresi Feng Hao sangat tenang dan terlihat sangat kaku, jadi dia merasa bahwa Feng Hao adalah kandidat yang cocok. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan murid klan Mo yang berdiri di samping berjalan mendekat dan membungku hormat. Penatuamo berkata, bahwa Feng Hao ke halaman nyonya muda ketujuh. Dia kekurangan seseorang untuk mengambil air, memotong kayu bakar, dan menyalakan api. Iya. Para murid klan Mo menerima perintah itu dengan hormat. Ketika Feng Hao mendengar pengaturan Elder Mo, dia sedikit tercengang. Sebagai gritousan world lord, dia benar-benar terjatuh hingga memotong kayu bakar. Konon, Feng Hao dibesarkan di klan seperti itu. Setelah menjadi penguasa Ciliokosem, wawasannya diperluas. Jarang sekali dia bisa memainkan peran sebagai orang biasa secara alami. Dapat dikatakan, bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Dao dan dirinya sendiri. Dia bisa berubah menjadi siapapun di dunia, baik itu orang biasa atau pembangkit tenaga listrik. Dia akan selalu memainkan peran tertentu dan memandang dunia dari sudut lain. Halaman nyonya muda ketujuh dari klan Mo agak terpencil. Ketika murid klan Mo membawa Feng Hao ke halaman, dia berkata kepada Feng Hao, Masuklah. Mulai sekarang, kamu adalah pelayan nyonya muda ketujuh dari klan Mo. Juga, awasi dia. Setelah mengatakan itu, murid klan Mo meninggalkan halaman kecil. Kemudian, Feng Hao melihat tumpukan kayu di halaman. Ini setidaknya bernilai kayu untuk beberapa bulan. Berderak. Saat ini, pintu sebuah kamar di halaman terbuka, dan seorang wanita berpakaian kuning keluar. Wanita itu tercengang saat melihat Feng Hao, tetapi dia segera sadar kembali dan menyapu beberapa daun yang berguguran di halaman. Wanita itu tidak berbicara, begitu pula Feng Hao. Namun, dari temperamen wanita itu, Feng Hao merasa bahwa dia kemungkinan besar adalah nyonya muda ketujuh dari klan Mo. Meskipun wanita itu berpakaian sangat sederhana dan tidak memiliki gaya nyonya muda klan Mo, ada aura kebangsawanan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Juga, Feng Hao memperhatikan bahwa kultivasi wanita itu tampaknya telah lumpuh. Ada kekuatan spiritual di tubuhnya, tapi dia tidak memiliki laut dan tianki. Jelas sekali bahwa kultivasinya dilumpuhkan secara paksa. Retakan. Feng Hao mengayunkan kapaknya dan memotong kayu itu menjadi dua. Lalu, dia memandang wanita itu dari sudut matanya. Pada saat yang sama, dia menggunakan persepsi ilahi untuk memantau setiap pergerakan semua orang di klan Mo. Pada saat ini, Feng Hao merasakan bahwa murid klan Mo yang membawanya ke halaman nyonya muda ketujuh klan Mo sedang melapor kepada pena tua Mo, jadi dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Elder, mengapa kamu memantau Mo Yao Yao? Laut dan tianki-nya telah lumpuh, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Murid klan Mo berkata dengan ragu. Putri Mo Wen Tian tidak pernah sederhana. Pernahkah Anda melihat seseorang yang budidayanya lumpuh dan ayahnya hilang, masih bisa tetap tenang? Pena tua Mo berkata dengan suara yang dalam, kepala klan baru saja menerobos kaisar tertinggi setengah langkah belum lama ini, jadi wilayah kekuasaannya belum stabil. Pena tua ini khawatir Mo Yao Yao akan menyakiti kepala klan. Bagaimana sampah bisa membahayakan kepala klan? Murid klan Mo tertawa. Bisakah sepotong sampah mempengaruhi ahli setengah langkah kaisar tertinggi? Itu jelas mustahil. Mo Wen Tian meninggalkan harta rahasia. Aku percaya, Mo Yao Yao sangat tenang karena dia memiliki kartu truf ini, mata penatua Mo menunjukkan sedikit keserakahan. Murid klan Mo mengerti. Harta rahasia yang ditinggalkan oleh kaisar tertinggi setengah langkah. Siapapun pasti iri. Kamu tahu banyak hal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tiba-tiba, penatua Mo memandang murid klan Mo dengan senyuman penuh arti. Tetua, tolong selamatkan hidupku. Celepuk. Murid klan Mo sangat ketakutan hingga dia mengompol dan jatuh ke tanah. Dia menyesal mengetahui banyak hal. Karena, jika salah satu dari hal ini bocor, penatua Mo akan mendapat masalah. Secara kebetulan, dia membantu mengatur semua hal ini. Dia pasti akan mati. Namun, murid klan Mo jelas tidak ingin mati. Dia bersumpah kesetiaan dan kesetiaan abadi. Namun, penatua Mo mengeluarkan ramuan dari lengan bajunya dan menaruhnya pada murid klan Mo. Dia berkata dengan lembut, telanlah. Ketika murid klan Mo melihat ramuan itu, tubuhnya bergerak-gerak hebat. Ini adalah ramuan pengubah tulang. Siapapun yang menelannya, bahkan jika ahli wuhuang kelas 2 yang memakannya secara tidak sengaja, akan tamat. Bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Tidak, tetua, aku setia padamu, murid klan Mo itu gila. Dia sebenarnya tidak ingin mati. Saya menyukai orang-orang yang setia dan berbakti, kata penatua Mo dengan serius. Murid klan Mo menganggup berulang kali dan berkata, ya, ya, saya adalah anjing Anda yang paling setia. Jangan terburu-buru. Penatua Mo berkata sambil tersenyum, karena kamu sangat setia kepada penatua ini, kamu harus memiliki kinerja yang substansial. Telanlah, dan penatua ini akan mempercayaimu. Tubuh murid klan Mo bergetar hebat lagi. Dia ketakutan konyol, tapi dia tidak punya pilihan lain selain menelannya. 3477 Hantu tua terkutuk. Haha. Setelah penatua Mo mendengar kata-kata murid klan Mo, dia tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa. Kemudian, niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di matanya. Dia mencibir dan berkata, apa yang kamu telan hanyalah pil pengisian roh, bukan pil pengubah tulang. Tapi kamu biarkan aku melihatnya dengan jelas. Jadi, Pak. Tangan layu tetua Mo bagaikan kipas daun katail yang menamparkan kepala murid klan Mo itu. Dengan suara retak, kepala murid klan Mo itu terbelah dan dia jatuh ke tanah. Jadi, kamu hanya bisa mati. Setelah penatua Mo selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Seseorang berjalan keluar dari bayang-bayang, gemetar ketakutan, dan menyeret murid klan Mo pergi untuk ditangani. Semuanya dilakukan dengan sangat terampil, seolah-olah mereka sudah sering melakukan hal seperti ini. Pada saat yang sama, di halaman Lin Yu, Feng Hao telah selesai memotong semua kayu dan siap bekerja. Kemudian, dia melihat ke arah nyonya muda ketujuh keluarga Mo, yang sedang membersihkan halaman. Serahkan padaku. Feng Hao berinisiatif untuk berjalan mendekat. Dia merasa nyonya muda ketujuh klan Mo harus mengetahui banyak hal. Bagaimana mungkin seseorang yang kultifasinya lumpuh dan diam-diam diawasi oleh orang lain bisa menjadi orang biasa. Tidak perlu, kamu potong kayu bakarnya. Nyonya muda ketujuh keluarga Mo memberi isyarat agar Feng Hao membelah kayu bakar. Namun, ketika dia melihat rekor Lin Yu, matanya membelalak. Dia tanpa sadar berseru, begitu cepat. Feng Hao tersenyum dan berkata, tidak buruk. Wanita muda ketujuh dari keluarga Mo memandang Lin Yu dan berkata, kamu diutus oleh mereka untuk mengawasiku, kan? Iya, Feng Hao mengangguk. Ci. Nona muda ketujuh dari klan Mo tersenyum dan tampak merasa jauh lebih baik. Dia berkata, Anda jujur sekali. Bagaimana Anda bisa melakukan pengawasan dengan baik? Nona Mo sedikit tertarik pada Feng Hao. Sejak ayahnya pergi, sepertinya ada banyak pelayan baru di halaman rumahnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang jujur dan menarik seperti Feng Hao. Ketika Feng Hao mendengar Nona muda ketujuh dari keluarga Mo mengatakan bahwa dia jujur, dia tertegun sejenak. Sepertinya kemampuan aktingnya cukup bagus. Tidak masalah. Lagi pula aku tidak akan mengatakan apapun. Feng Hao terkekeh. Terkikik. Nyonya muda ketujuh dari klan Mo menutup mulutnya dan tertawa ringan. Saat dia tertawa, dia mulai menangis. Aku sudah lama tidak tertawa seperti ini. Terima kasih. Nyonya muda ketujuh dari keluarga Mo menyeka air mata dari sudut matanya dan meninggalkan halaman kecil. Feng Hao memikirkannya dan mengikuti di belakangnya. Nyonya muda ketujuh keluarga Mo tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Feng Hao akan mengikuti di belakangnya. Karena, mereka yang pernah memata-matainya di masa lalu juga melakukan hal yang sama. Tapi, ini adalah pertama kalinya Feng Hao mengikutinya di tempat terbuka alih-alih menyelinap. Kemana kamu pergi? Feng Hao menoleh dan bertanya sambil berjalan ke sisi Nyonya muda ketujuh keluarga Mo. Nyonya muda ketujuh keluarga Mo tercengang dan tidak percaya melihat Feng Hao mengikutinya sejauh ini. Dia berpikir, bagaimana orang ini bisa menjadi seperti ini. Hanya beberapa kata darinya dan dia sudah sangat ramah. Kamu boleh mengikutiku, tapi, tidak bisakah kamu sedekat itu? Kata Nona muda ketujuh keluarga Mo. Lebih muda untuk berbicara seperti ini, kata Feng Hao. Petik dua tanda tanya 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 petik dua. Nyonya muda ketujuh keluarga Mo tercengang. Dia tidak pernah berpikir untuk berbicara dengan Feng Hao. Dia hampir menyelesaikan apa yang ingin dia katakan tadi. Kami tidak saling kenal. Kamu adalah pelayan keluarga Mo. Meskipun aku bukan Nyonya muda sekarang. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Nyonya muda ketujuh keluarga Mo berkata dengan suara rendah. Apakah kamu ingin memulihkan kultifasimu? Anda memiliki kebencian di hati Anda. Ceritakan padaku. Beberapa rahasia keluarga Mo. Mungkin, saya dapat membantu Anda mencapai keinginan Anda. Feng Hao memandang Nyonya muda ketujuh keluarga Mo dengan serius. Kehendak ilahi Feng Hao merasakan apa yang terjadi antara penatua Mo dan murid keluarga Mo. Tapi mereka tidak mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan pil pemakan roh. Namun, Feng Hao masih merasa bahwa keluarga Mo sangat curiga. Karena penatua Mo telah menyebut Mo Wentian. Kota Raja Surgawi sangat besar. Jika Feng Hao ingin menemukan aura iblis yang tersebar dari klon dewa iblis, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Namun, dia sangat jelas bahwa kota Raja Surgawi memiliki kemungkinan besar menjadi tempat turunnya aura iblis. Tidak peduli apa, ketika aura iblis dipelintir menjadi satu, itu adalah keberadaan yang agak menakutkan. Feng Hao telah memperoleh hukum dunia Lin Zhou. Dia harus melakukan sesuatu untuk dunia Lin Zhou. Oleh karena itu, dia memilih untuk memusnahkan semua sisa-sisa dewa iblis. Itu untuk melemahkan kekuatan lawan untuk sementara, tapi, untuk memperjuangkan kesempatan penguasa dunia. Nyonya muda ketujuh keluarga Mo tercengang. Dia berkata dengan suara rendah, apalagi yang kamu tahu. Nyonya muda ketujuh dari keluarga Mo menganggapnya sulit dipercaya. Bagaimana seorang pelayan mengetahui semua ini? Yang terpenting, dia bahkan membual tentangnya. Bukankah dia menganggapnya lucu? Mo Wentian, Feng Hao bertanya ragu-ragu. Mata cantik Nyonya muda ketujuh keluarga Mo tiba-tiba bergetar. Dia mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya untuk pergi. Seperti yang diharapkan. Ketika Feng Hao melihat ekspresi Nyonya muda ketujuh keluarga Mo, dia tahu bahwa keluarga Mo pada dasarnya terkait dengan sisa-sisa dewa iblis. Jelas sekali bahwa Nyonya muda ketujuh keluarga Mo memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Mo Wentian. Dan kepergiannya yang tergesa-gesa lebih seperti dia tidak ingin menghadapi masalah ini. Elder Mo menyebutkan harta rahasia Mo Wentian. Dia juga menyebutkan Mo Yao, Feng Hao bergumampelan. Feng Hao menemui Nyonya muda ketujuh keluarga Mo dan bertanya, apakah kamu kenal keluarga Du? Berdengung. Mata Nyonya muda ketujuh keluarga Mo tiba-tiba membelalak. Dia menghentikan langkahnya dan menatap Feng Hao. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu keluarga Du? Mengapa Mo Zuyun dan kelompok pencurinya memberitahumu? Kamu hanyalah seorang pelayan yang mengawasiku. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah memberitahuku. Apakah keluarga Mo adalah sisa dari dewa iblis? Feng Hao berkata dengan serius. Nyonya muda ketujuh keluarga Mo masih terguncang. Dia menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Feng Hao, lalu mengangguk lagi, tapi akhirnya menggelengkan kepalanya lagi. Dia memeluk kepalanya dan berkata, apakah perlu bertanya padaku? Aku juga tidak tahu. Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu, kata Feng Hao. Sejujurnya, dia masih merasa kasihan pada orang-orang seperti Nyonya muda ketujuh dari keluarga Mo, yang kultifasinya lumpuh. Namun, Feng Hao tidak menolaknya. Nyonya muda ketujuh keluarga Mo tampak gelisah. Dia berjongkok di tanah dan membenamkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Feng Hao merasa dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan sesuatu. Dia berkata dengan serius, apakah kamu membawa harta rahasia Mo Wentian? Berdengung. Bunyi buk. Ketika Nyonya muda ketujuh keluarga Mo mendengar kata-kata Feng Hao, matanya membelalak. Dia mundur beberapa langkah. Dia tidak menyangka, Feng Hao bahkan tahu tentang masalah ini. Apakah Mo Zuyun gila? Bahkan seorang pelayan pun tahu tentang ini. Mungkinkah Mo Zuyun sudah menyerah pada harta rahasia itu? Mengapa Mo Zuyun menceritakan semuanya padamu? Nyonya muda ketujuh keluarga Mo memandang Feng Hao dan bertanya. Feng Hao tertegun sejenak. Dia kemudian berkata, Saya tidak tahu siapa Mo Zuyun. Anda hanya perlu tahu bahwa sayalah orang yang bisa menyelamatkan Anda. Kamu hanya menginginkan harta rahasia itu, bukan. Bunuh aku jika kamu bisa. Tahukah kamu bahwa akulah kunci harta rahasia itu? Jika aku mati, tidak ada di antara kalian yang akan mendapatkannya. 3.478 Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia berkata, Aku hanya ingin tahu harta rahasia apa yang dimiliki Mo Wen Tian padamu. Selain itu, aku tidak mengenal Mo Wen Tian. Aku mendengar namanya dari seseorang dari Klandu. Seseorang dari Duklan akan memberitahumu hal ini. Nyonya ketujuh Klan Mo langsung curiga. Bagaimana mungkin seorang pelayan biasa mengetahui rahasia Klan Mo dan keberadaan Klandu? Bagaimana dia bisa menjadi pelayan biasa? Namun, Nyonya ketujuh Klan Mo belum pernah melihat Feng Hao sebelumnya. Dia seharusnya tidak berasal dari Klan Mo. Mungkinkah dia berasal dari Duklan? Ekspresi Nyonya ketujuh Klan Mo menjadi gelap. Dia memandang Feng Hao dan berkata dengan suara rendah, Apakah kamu dikirim oleh Duklan? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Klandu telah terhapus dari dunia. Apa? Nyonya ketujuh Klan Mo tercengang. Meskipun Klandu jauh dari Klan Mo, mereka tetap merupakan Klan terkenal di kota Siang. Dia pernah mengunjungi Duklan bersama ayahnya dan rukun dengan Nyonya muda Duklan, Duyan. Dia merasa wanita baik seperti Duyan pasti akan menikah dengan suami yang baik di masa depan. Namun, dia tidak menyangka Duklan akan terhapus dari dunia. Nyonya ketujuh Klan Mo memandang Feng Hao dengan ragu. Dia merasa hal itu mustahil. Klandu adalah Klan yang baik hati. Mereka bahkan memiliki seniman bela diri Wu Huang peringkat 2. Siapa yang akan menyerang Klan yang baik hati? Feng Hao melihat ekspresi Nyonya ketujuh Klan Mo dan tahu bahwa dia tidak mempercayainya. Namun, dia merasa bahwa Nyonya ketujuh Klan Mo adalah cara terbaik untuk mengetahui rahasia Klan Mo. Meskipun Feng Hao ingin menekan aura Iblis Kaisar Iblis yang tersebar dan melukai para antek-anteknya, dia tidak begitu kejam sehingga dia ingin membunuh semua orang di Klan Mo. Apakah Duyan masih ada? Tanya Nyonya ketujuh Klan Mo. Dia merasa jika Feng Hao benar-benar tahu tentang Duyan, itu membuktikan bahwa Feng Hao pasti memiliki hubungan dengan Duklan. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memiliki potensi untuk menjadi Kaisar setengah langkah, tapi dia mati di tangan Klon Kaisar Iblis. Mustahil, Nyonya ketujuh Klan Mo terkejut. Meninggal di tangan Klon Kaisar Iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Klon Dimentir bisa muncul di dunia Lin Shou? Nyonya muda ketujuh Klan Mo tampak tidak percaya. Senyuman muncul di wajah Feng Hao. Karena Nyonya muda ketujuh Klan Mo tahu tentang Klon Raja Iblis, dia jelas tahu tentang Legiun Raja Iblis. Nona Mo, saya tahu bahwa Anda dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Jika Anda tidak ingin menjadi Duyan berikutnya dari keluarga Du, lebih baik Anda memberitahu saya, kata Feng Hao tegas. Meskipun Klon Raja Iblis telah berubah menjadi 12 aura iblis, bahkan jika salah satu komandan pasukan Klan Mo memperoleh aura iblis ini, harta rahasia Mo Wentian kemungkinan besar tidak akan menarik lagi. Pada saat itu, nyawa Mo Yao tidak ada nilainya lagi. Mata Mo Yao dipenuhi dengan perjuangan. Kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. Sebagai orang biasa, bagaimana Feng Hao mengetahui banyak hal, termasuk soal Klon Raja Iblis. Jelas sekali, ini pasti rencana Mo Zuyun, dan tujuannya adalah membuatnya mengambil inisiatif untuk menyerahkan harta rahasia dan mencari perlindungan. He he. Mo Yao tertawa dingin dua kali dan berbalik untuk pergi. Namun, saat Mo Yao berbalik untuk pergi dan berbelok ke halaman, dia menabrak seorang pemuda dan jatuh ke tanah, kulitnya tergores. Bukankah ini adik perempuan Mo Yao? Apa yang telah terjadi? Anda sudah mengeluarkan darah karena tabrakan. Pemuda itu adalah tuan muda yang tampan, dan dia menatap Mo Yao. Dia adalah Mo Wan Li, cucu dari Mo Zuyun. Dia baru berusia 27 atau 28 tahun, tapi dia sudah menjadi ahli Wu Huang peringkat 2. Dia bisa dianggap sebagai murid klan Mo yang luar biasa. Mo Yao mengepalkan tangannya, lalu bersantai lagi. Dia menundukkan kepalanya dengan keras kepala dan tidak berbicara. Kamu anjing, jika kita tidak berasal dari klan yang sama, aku pasti sudah melemparkanmu ke anjing sejak lama. Mo Wan Li hendak menendang Mo Yao ke samping, tapi saat dia hendak bergerak. Terdengar suara, bang, kaki Mo Wan Li jelas-jelas menendang udara, tapi seolah-olah dia menendang lempengan besi. Dia memeluk kakinya dan melompat-lompat. Dia sangat kesakitan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Kamu benar-benar menggunakan harta rahasia. Mo Wan Li menatap Mo Yao dengan mata merah. Jika Mo Yao tidak menggunakan harta rahasia, bagaimana mungkin dia, seorang ahli Wu Huang peringkat 2, berada dalam situasi seperti itu? Petik 2 tanda tanya 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 petik 2. Mo Yao tampak bingung. Dia sekarang cacat, bagaimana dia bisa menggunakan harta rahasia? Kamu pikir aku bisa menggunakan harta rahasia? Mo Yao memandang Mo Wan Li dengan jijik. Apakah perlu menjebaknya seperti ini? Keterampilan akting yang buruk? Ya. Mo Wan Li memikirkannya dengan hati-hati. Hal itu memang wajar, karena tidak ada harta rahasia yang bisa digunakan tanpa dukungan budidaya. Jika kultivasi Mo Yao tidak dilumpuhkan, dia pasti mampu menekannya, tapi sekarang dia seperti semut. Mo Wan Li melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain selain Feng Hao dan Mo Yao. Apakah ada yang diam-diam membantuku? Mo Wan Li tidak mempercayainya. Dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, dia akan panik. Mo Wan Li berjalan menuju Mo Yao, matanya berbinar tajam. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu Mo Yao. Namun, ketika tangannya berada sekitar 10 cm, dari kepala Mo Yao, dia tiba-tiba mendapat perlawanan yang sangat besar. Perlawanan tersebut membuatnya merasa seperti sedang menghadapi lautan luas. Itu tidak ada bandingannya. Mo Wan Li segera melepaskan tangannya, dan ekspresinya menjadi suram. Bahkan Mo Yao menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena penampilan Mo Wan Li sama sekali tidak palsu. Dia benar-benar menghadapi kekuatan yang tidak bisa dilawan. Apa yang sedang terjadi? Jantung Mo Yao berdebar kencang. Dia kemudian menatap Feng Hao, yang berdiri di samping dengan ekspresi tenang. Dia bertanya-tanya, mungkinkah itu dia? Namun, Mo Yao menggelengkan kepalanya setelah memikirkannya. Bagaimana orang-orang Mo Zhuyun bisa mempersulit cucu Mo Zhuyun? Terlebih lagi, Feng Hao jelas adalah orang biasa. Siapa ini? Pikiran Mo Yao sedikit kacau. Sejak ayahnya kembali dari keluarga di beberapa waktu lalu, dia mengalami konflik dengan anggota keluarga Mo lainnya. Dia bahkan terluka parah dan dipenjarakan di penjara bawah tanah keluarga Mo. Adapun dia, Mo Zhuyun telah melumpuhkan budidayanya dan menginterogasinya tentang keberadaan harta rahasia itu. Mo Yao tidak tahu pendukung macam apa yang dia miliki yang bisa membantunya secara diam-diam. Bang! Mo Wan Li tidak mempercayainya. Dia menyerang Mo Yao dengan panik. Kemudian, tinjunya dan berbagai teknik seni bela diri terjalin untuk menciptakan cahaya yang menyelaukan. Namun, dia masih belum bisa menembus kekuatan yang menyelimuti Mo Yao. Itu adalah lapisan layar cahaya transparan berwarna putih susu. Setiap kali Mo Wan Li menyerang dengan kekuatan penuhnya, layar cahaya akan muncul sesaat. Dengan kata lain, budidaya Wu Huang kelas 2 Mo Wan Li hanya dapat memicu sedikit reaksi dari layar cahaya. Kuncinya adalah, dia tidak tahu siapa dalang dibalik semua ini. Siapa ini? 3479. Hati Mo Wan Li dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Mo Yao, yang dilindungi, bahkan lebih tidak percaya. Dia seperti penjahat di seluruh klan Mo. Kemanapun dia pergi, pasti ada orang yang mengawasinya, apalagi orang yang diam-diam melindunginya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mo Yao melihat ke layar cahaya yang melindunginya. Matanya sedikit merah. Hal ini membuatnya teringat pada ayahnya yang selama ini selalu memanjakannya. Apakah ayah sudah kembali? Mo Yao bertanya dengan heran. Tatapannya menyapu sekeliling halaman, berharap bisa melihat ayahnya. Namun, Mo Yao menyadari bahwa selain Feng Hao dan Mo Wan Li, tidak ada orang lain di halaman. Mungkinkah itu dia? Mo Wan Li memandang Feng Hao. Sekarang, dia harus mempertimbangkan dengan serius apa yang baru saja dikatakan Feng Hao. Meskipun Feng Hao tampak seperti orang biasa, apa yang baru saja dia katakan berada di luar jangkauan kontak dengan orang biasa. Siapa itu? Keluar. Mo Wan Li bahkan telah mengeluarkan kartu asnya, namun dia tetap tidak bisa menembus layar cahaya yang setipis sayap jangkrik. Saat dia ketakutan, dia berpikir untuk menggunakan suaranya untuk menarik para ahli klan Mo. Dia merasa sangat sedih. Dia adalah ahli Wu Huang kelas 2, tapi dia bahkan tidak bisa menembus layar cahaya yang muncul entah dari mana. Rasanya seperti memegang batu di tangannya, tapi dia bahkan tidak bisa memecahkan telur. Pada saat yang sama, keributan di sini juga membuat khawatir para ahli klan Mo. Seketika, lebih dari 10 sosok datang dari berbagai halaman klan Mo dan mendarat di halaman kecil. Ketika Feng Hao melihat orang-orang ini datang, sambil berpikir, dia menyebarkan gumpalan kekuatan hukum yang telah dia kental. Kemudian, Feng Hao melihat penatu Amo di antara orang-orang ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Elder Mo tampaknya memiliki prestise yang sangat tinggi di antara kelompok orang ini. Saat dia berbicara, yang lain memilih diam. Tatapan penatu Amo mula-mula tertuju pada Mo Yao, lalu Mo Wan Li. Dan akhirnya Feng Hao yang tidak penting. Mo Yao memandang tetu Amo dengan kebencian dan berkata dengan dingin, kamu harus bertanya pada cucumu yang baik. Alice Elder Mo berkerut tanpa terasa. Dia memandang Mo Wan Li dan berkata, bicaralah. Gedebuk. Mo Wan Li tampaknya sangat takut pada penatu Amo. Setelah dimarahi oleh penatu Amo, dia berlutut di tanah. Kakek, aku, aku hanya ingin Mo Yao yang merusak pemandangan ini pergi, tapi, tapi ada seseorang yang diam-diam membantunya. Mo Wan Li tidak berani menyembunyikan apapun, jadi dia menceritakan semuanya secara detail. Benar-benar. Penatu Amo menoleh dan menatap Mo Yao dalam-dalam saat sedikit senyuman muncul di matanya. Dia merasa bahwa ini bukanlah seseorang yang diam-diam membantunya. Itu jelas merupakan harta rahasia yang ditinggalkan oleh Mo Wen Tian yang melindungi Mo Yao. Mo Yao, menurutku kamu harus menyerahkannya. Ini lebih baik untuk semua orang, kata penatu Amo. Mo Yao berkata dengan dingin, tidak mungkin. Kilatan dingin melintas di mata penatu Amo saat dia berkata dengan suara yang dalam, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Jika bukan karena fakta bahwa membunuhmu akan menghancurkan artefak, orang tua ini Tuhan pasti sudah membunuhmu sejak lama. Mo Yao berkata sambil mencibir, karena kamu sudah tahu, jangan ucapkan kata-kata tidak berguna seperti itu. Penatu Amo tiba-tiba tertawa dan berkata, tetapi, jangan bertindak tanpa rasa takut. Itu tidak akan lama, mungkin lelaki tua ini tidak membutuhkan harta rahasiamu. Pada saat itu, jangan berlutut dan memohon pada lelaki tua ini. Ekspresi Mo Yao menjadi gelap dan matanya menjadi sedikit merah. Ini adalah klannya. Dia tidak menyangka bahwa kerabatnya akan mengancamnya, nyonya muda klan Mo, tanpa belas kasihan sedikitpun. Cara-cara dunia ini kejam, seseorang yang kehilangan ayahnya tidak berdaya dan tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Setelah itu, tatapan penatu Amo tertuju pada Feng Hao dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Sesuai dengan instruksi tetua, pantau nyonya muda ketujuh klan Mo, kata Feng Hao. Anda, penatu Amo tercengang pada saat itu. Apa yang terjadi dengan menjadi orang yang cerdas? Bagaimana dia bisa menjadi sebodoh itu? Pada saat yang sama, orang-orang yang datang bersama penatu Amo memandangnya dengan aneh. Mereka sepertinya berpikir, orang macam apa yang dikirim oleh penatu Amo ini? Ini adalah yang ketujuh. Mungkinkah ketika ada pelayan yang menghadapi Mo Yao, mereka akan menjadi begitu membosankan. Artefak itu memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Mo Yao juga memandang Feng Hao dengan sedikit terkejut pada saat itu. Dia tidak berharap dia jujur. Bukankah ini akan mempermalukan penatu Amo di depan anggota senior klan Mo lainnya? Semakin penatu Amo memikirkannya, semakin dia merasa marah. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia berjalan menuju Feng Hao dan menamparkan kepala Feng Hao dengan tangannya yang besar seperti sajadah. Yang lain tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Memang benar, masih ada penatua Mo Zhuyun yang cepat dan tegas. Namun, ketika semua orang mengira Feng Hao pasti akan mati, seluruh halaman tiba-tiba tampak sunyi. Lalu, tiba-tiba ada semburan cahaya dari suatu tempat. Oleh karena itu, semua orang berpaling untuk melihat ke arah di mana Feng Hao dan Elder Mo berada. Kemudian, semua orang berdiri terpaku di tanah. Mereka melihat bahwa pelayan yang awalnya biasa-biasa saja itu sebenarnya mencekik leher Mo Zhuyun dengan satu tangan. Gaga. Wajah Mo Zhuyun langsung memerah, sementara rahang yang lain terjatuh ke tanah. Wajah mereka berubah menjadi hijau. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini seorang pelayan? Mengapa dia mencekik Mo Zhuyun, yang berada di alam suci fana kelas 1? Yang terpenting, kedua kaki Mo Zhuyun kini melayang di udara. Setelah perjuangan yang intens, kekuatan spiritual di tubuhnya sepertinya telah menghilang. Mata indah Mo Yao membelalak kaget. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti semua yang dikatakan Feng Hao. Mungkin, Feng Hao secara pribadi pernah mengalaminya. Dia datang dari klan dukota Siyang dan tujuannya adalah untuk memasuki klan Mo. Dia bahkan menyebut Mo Wen Tian. Kamu sudah bertemu ayahku? Bukan. Mo Yao tiba-tiba menjadi gelisah. Feng Hao tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya. Kekosongan itu runtuh di bawah kelima jarinya, dan leher Mo Zhuyun langsung patah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai dia meninggal. Feng Hao memandang Mo Yao dan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah bertemu ayahmu, tapi aku ingin kamu memberitahuku tentang hubungan antara Mo Wen Tian dan klan Mo. Ini adalah satu-satunya pilihanmu. Kemudian, tatapan Feng Hao tertuju pada lebih dari sepuluh orang. Matanya sedikit menyipit, dan ekspresi lebih dari sepuluh ahli tiba-tiba berubah. Kemudian, kekuatan takasat mata menekan dan mengubah bentuk tubuh mereka. Kemudian, mereka memuntahkan ramuan pemakan dewa dari mulut mereka. Seperti yang diharapkan, Feng Hao bergumam pelan. Dia tahu bahwa dia tidak datang ke tempat yang salah. Klan Mo memang merupakan sisa dari dimentir. Jelas sekali bahwa klan Mo pasti memiliki aura iblis dari klon dimentir. Beberapa orang tiba-tiba menjadi mayat kering setelah kehilangan ramuan pemakan dewa. Seolah-olah seluruh darah di tubuh mereka telah disedot hingga kering. Ah! 3480! Oh! Ayahmu tidak melahapnya. Feng Hao sedikit tergerak. Sepertinya Mo Wen Tian hanya mendapat masalah karena dia tidak memilih berkolusi dengan Mo Zhuyun dan yang lainnya. Mo Yao melihat bahwa Feng Hao sepertinya tidak mempercayai ayahnya. Dia sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya dan berkata, Ayahku menjadi sasaran karena dia menghentikan Mo Zhuyun dan Mo Zhuyue. Dia masih belum ditemukan. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia awalnya berpikir bahwa Mo Wen Tian, yang disebutkan oleh Duklan, mungkin adalah pesaing Duklan. Sekarang sepertinya, mereka adalah musuh yang tidak bisa akur. Feng Hao tiba-tiba merasa bahwa Mo Wen Tian adalah orang baik. Dia tahu untuk tidak bermusuhan dengan setan dan memiliki hati nurani. Namun, anggota keluarga Mo yang lain jelas telah menyerahkan keuntungan mereka demi meningkatkan budidaya mereka. Mereka bahkan ingin mengambil ahli keluarga Mo. Sayangnya, Mo Wen Tian tidak bisa menghentikan anggota keluarga Mo lainnya. Tidak peduli seberapa kuat Mo Wen Tian, dia tidak bisa melawan semua ahli keluarga Mo sendirian. Kamu sebenarnya tidak membawa harta rahasia apapun, Feng Hao memandang Mo Yao dan tiba-tiba berkata. Mata Mo Yao berkedip. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Iya. Bibir Feng Hao melengkung. Dia menduga bahwa harta rahasia yang ditinggalkan Mo Wen Tian hanyalah gimmick untuk membuat keluarga Mo mengampuni nyawa Mo Yao. Para penjaga keluarga Mo itu sebenarnya adalah tuan rumah dari pil pemakan roh. Feng Hao bertanya. Iya. Mo Yao merasa tidak ada alasan untuk menyembunyikan apapun lagi. Dia percaya pada kata-kata Feng Hao. Seorang ahli yang bisa menghancurkan Mortal Sein kelas 1 sampai mati dengan tangan kosong tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Mo Yao kemudian memberitahu Feng Hao tentang urusan keluarga Mo dalam beberapa dekade terakhir. Dia menceritakan bagaimana ayahnya, Mo Wen Tian, menghentikan ambisi keluarga Mo. Keluarga Mo adalah salah satu keluarga teratas di kota Raja Surgawi. Kepala keluarga sebelumnya, Mo Wen Tian, sudah menjadi ahli super yang memiliki setengah kaki di alam kaisar tertinggi. Belakangan, diketahui bahwa klan Mo bersekongkol dengan sisa-sisa kaisar iblis, klan Du. Melalui penyelidikan rahasia Mo Wen Tian, dia menemukan bahwa petinggi klan Mo telah menjadi antek komandan iblis Hua Tian Chen. Mo Wen Tian awalnya ingin membuju anggota klannya untuk meletakkan pisau iblis, tetapi dia tidak menyangka bahwa klan Mo akan membalikkan keadaan dan bersama-sama meminta Mo Wen Tian untuk turun tahta. Pada akhirnya, nasib Mo Wen Tian sudah jelas. Sudah dianggap lumayan kalau dia hanya hilang dan tidak mati. Setidaknya putrinya, Mo Yao, masih yakin bahwa Mo Wen Tian masih hidup. Juga, klan Mo tiba-tiba membutuhkan hospital pemakan jiwa dalam jumlah besar dalam dua hari ini. Mo Yao tiba-tiba memikirkan hal ini. Dia merasa masalah ini agak tidak normal. Dulu, biasanya terjadi pergantian orang setiap 10 hari atau setengah bulan. Tapi sekarang, dia harus membawa orang masuk setiap hari. Agak aneh. Mungkin kepala klan-klan Mo saat ini menemukan suatu pertemuan yang tidak disengaja dan sedang menunggu kesempatan untuk membuat terobosan. Feng Hao terkekeh dan berkata, aku akan pergi menemuinya. Setelah mengetahui bahwa semua orang di klan Mo, kecuali Mo Yao, telah direduksi menjadi sisa-sisa di Mentir, Feng Hao akhirnya tidak keberatan lagi. Sebelumnya, dia khawatir hanya sebagian kecil dari klan Mo yang bergabung dengan di Mentir, jadi dia berharap untuk mengetahui kebenaran tentang klan Mo melalui Mo Yao. Sekarang dia tahu segalanya, Feng Hao tentu saja tidak akan memilih untuk terus bersembunyi seperti orang biasa. Sekarang setelah dia mengetahui kebenarannya, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masalah tersebut. Aku akan pergi juga. Mo Yao melihat Feng Hao sedang berjalan jauh ke pelataran dalam klan Mo dan mengejarnya. Feng Hao memandang Mo Yao dan berkata, apakah kamu tidak takut akan bahaya? Tidak sama sekali, kamu bahkan bisa membunuh Mo Zhuyun dengan satu gerakan. Berurusan dengan Mo Zhuyue pasti akan sangat mudah, kata Mo Yao serius. Feng Hao tersenyum. Sebenarnya Mo Yao tidak salah. Di Lin Zhou ini, dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan jika dia menghadapi tuan dari Lin Zhou, Lin Yu, dia masih memiliki kemampuan untuk melawan. Namun, dia dan Lin Yu sepertinya telah menjadi teman dalam arti tertentu. Kecil kemungkinannya mereka akan menjadi musuh. Ayo pergi, kata Feng Hao lembut. Tidak masalah apakah Mo Yao pergi atau tidak, tapi karena Mo Yao yang mengungkitnya. Tidak ada salahnya pergi. Ketika Mo Yao melihat bahwa Feng Hao telah menyetujui permintaannya, dia mengungkapkan senyuman gembira seperti seorang gadis muda. Dia mengikuti 2 hingga 3 meter di belakang Lin Yu dan tidak berani terlalu dekat. Dari lubuk hatinya, Mo Yao pasti takut pada Feng Hao. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan yang diberikan Feng Hao padanya adalah bahwa dia tidak memiliki kesombongan seorang ahli. Sebaliknya, dia ramah dan mudah didekati. Dia seperti kakak laki-laki biasa yang memimpin keluarga. Kekuatan spiritual Feng Hao meliputi seluruh klan Mo. Setiap gerakan setiap orang berada di bawah kendalinya. Tempat yang dia tuju sekarang adalah sebuah rumah besar di pelataran dalam klan Mo yang dilengkapi dengan pembatas. Ada seorang ahli yang oranya terkadang tertutup dan terkadang menonjol. Dia adalah seorang tiran yang berada di antara kaisar agung setengah langkah. Ketika Feng Hao membawa Mo Yao ke pelataran dalam, seorang murid klan Mo yang sedang berpatroli memperhatikan mereka dan segera berdiri dan mencaci maki, berhenti. Mo Yao berhenti tanpa sadar. Namun, Feng Hao bahkan tidak melihatnya. Kamu mendekati kematian. Dari mana datangnya pelayan ini? Sekelompok orang segera mencabut pedang panjang dari pinggangnya dan menyerang tanpa ragu-ragu. Namun, ketika mereka mendekati Feng Hao, pedang mereka bergerak-gerak sebentar. Tiba-tiba, sebuah kekuatan menyerang mereka dan pedang mereka menusuk perut mereka sendiri. Sekelompok orang tidak dapat bereaksi tepat waktu dan semuanya jatuh ke tanah. Mo Yao menutup mulutnya karena terkejut. Sekelompok ahli leluhur bela diri kelas 4, tapi Feng Hao bahkan tidak melihat mereka, mati begitu saja. Teknik macam apa ini? Mungkinkah itu penguasa kota Raja Surgawi? Jantung Mo Yao berdebar kencang. Astaga! Tiba-tiba, nyala api meledak di langit di atas klan Mo. Setelah itu, banyak ahli klan Mo yang bersembunyi di kegelapan mulai bergerak. 96 ahli wuhuang kelas 2 dan 3 orang suci fana kelas 1 secara langsung memblokir jalan Feng Hao ke area terlarang di pelataran dalam. Siapa kamu? Seorang tetua berambut putih berdiri dan menatap Feng Hao dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah Mo Yao dan berkata dengan dingin, apakah ini penolong yang kamu undang? Mo Yao tidak berbicara. Karena dia tidak perlu berbicara. Dia percaya bahwa Feng Hao pasti akan menciptakan legenda lain. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah, aku di sini untuk membersihkan sisa-sisa kaisar iblis, kata Feng Hao dengan serius. Sebenarnya, ketika dia mengetahui bahwa kaisar iblis berasal dari sumber yang sama dengannya, dia tahu bahwa ini adalah takdirnya. Hanya satu dari mereka yang bisa hidup. Tapi Feng Hao tidak ingin mati. Dia masih memiliki istri dan anak-anaknya di dunia seribu luas yang menunggunya kembali. Oleh karena itu, dia harus hidup. Di Lin Zhou, dia benar-benar bertemu dengan bawahan musuh. Jika dia bisa menghilangkan masalah ini, akan lebih mudah di masa depan. Mungkin korban di bumi akan lebih sedikit. Karena Feng Hao sangat jelas bahwa bumi adalah medan perang terakhir. Anda